Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 20 Wanita Gila Korban Permainan Loh TJUGI Tersipu dua sumabing menggeser ke sebelah kanan, maksudnya untuk mengelak supaya orang lewat dengan leluasa Tapi ternyata bayangan orang itu juga berkelit ke arah yang bersamaan dengan sengaja Kedua belah pihak meluncur dengan kecepatan penuh, dalam detik dua hampir bertumbukan itulah Mendadak sumabing menyedot hawa dalam, sebat sekali kakinya menjejak tanah, kontan tubuhnya melesat tinggi ke tengah udara terbang melewati atas kepala bayangan orang itu Maka terdengarlah suara gemerantang, terlihat bayangan manusia itu juga menghentikan luncuran tubuhnya terus memutar balik Waktu sumabing mengawasi bayangan orang ini, tanpa terasa ia menyedot hawa dingin karena yang dihadapinya ini Kiranya adalah seorang wanita pertengahan umur yang rambutnya acak duaan, bajunya kusut masai banyak tambalannya, kedua matanya kuyur redup Dan yang lebih mengherankan bahwa di leher wanita itu terikat seutas rantai panjang warna hitam yang terurai panjang di atas tanah Sekilas pandang sumabing segera bermaksud tinggal pergi Kau jangan pergi sebuah suara kaku tanpa perasaan menghentikan langkahnya, suara itu membuat merinding dan tak enak perasaan sumabing Sumabing tertegun sambil membalik tubuh lagi, tanyanya dingin, siapa kau mendadak wanita itu berkaku akan menggilat tak henti duanya Sekian lama dia miliuk dua tertawa baru berhenti Kedua matanya yang kuyur redup mendadak memancarkan sinar kebencian yang menyala dua menakutkan orang Wajah keropos yang pucat pias itu menjadi bengis membeku penuh hawa membunuh Serunya sambil mengertak gigi, aku inginkan jiwamu apa kau minta jiwaku seru sumabing berjingkrak Benar, hendak kukorek jantung hatimu, sumabing menjadi serba salah dan geli, katanya Apa kau tahu siapa aku kau menjadi abu juga akan kukenali, bukan saja hendak kubunuh kau Kaha olos ya gul setan tuamu itu akan kubunuh juga, sumabing tertegun heran dan mundur selangkah Orang sudah tahu asal usulnya tapi sedikitpun dia tidak kenal orang Naga duanya orang ini tengah mencari dirinya untuk menuntut balas Maka segera katanya lagi Sebenarnya siapa kau ini, ada permusuhan apa dengan aku yang rendah wanita itu mendesak maju selangkah Rantai di tubuhnya ikut terseret berbunyi nyaring, makinya sambil menunjuk ke arah sumabing Kau bukan manusia, kau binatang, hendak kukorek hati binatangmu itu, kau, mengapa kau demikian kejam? Oh, tidak Aku tidak akan bunuh kau, tidak bisa, kau masih mencintaiku bukan berkerut alis sumabing Baru sekarang dia sadar bahwa orang yang dihadapinya ini kiranya adalah wanita gila Tanpa terasa dia tertawa geli sendiri Karena pikirannya ini segera ia jejakan kakinya, tubuhnya melenting jauh Dimana terdengar suara gemerantang sekonyong dua wanita itu juga sudah melesat tiba di hadapannya sambil menyurung sebuah pukulan ke depan Walaupun agaknya pikirannya tidak beres, tapi gerak-gerik wanita ini lihai sekali Karena tidak bersiaga sumabing kena tergetar mundur tiga langkah Kau hendak pergi, hektometer, naga duanya hari ini aku harus membunuh kau Sumabing menggeleng dua kepala sambil tertawa kikuk badannya segera melesat miring ke samping sana Dalam waktu yang hampir bersamaan wanita itu juga melesat ke tengah udara Beruntun dia, lancarkan tiga kali pukulan yang menerbitkan angin menderu dua Mengingat pikiran orang kurang waras Sumabing tidak mau meladani serangan ini, sebat sekali tubuhnya jumpalitan menghindar Tapi serangan wanita itu malah semakin kencar Beruntun dia lancarkan lagi serangan yang mematikan mengarah tempat penting di tubuh sumabing Sekonyong dua sebuah pikiran berkelebat dalam otak sumabing Batinnya, kalau pikiran orang ini kurang beres bagaimana dia bisa mengenal asal-usulnya Apa mungkin dia pura dua gila, atau ada latar belakang apalagi yang tersembunyi? Mengapa pula lehernya diikat rantai, dilihat dari keria turun tangan ke pandayanya agaknya tidak lemah Lalu mengapa dia tidak berusaha menanggalkan rantai di lehernya itu? Serangan dua wanita itu semakin deras dan kejam tak mengenal kasihan Karena banyak berpikir Sumabing berlaku sedikit ayal, dan hampir saja jalan darah Cipong Hiat kena tercengkram Mau tak mau akhirnya dia harus mengambil keputusan yang tegas Pikirnya, terpaksa aku harus turun tangan meringkusnya dan ditanyai secara terang Karena ketetapannya ini beruntun dua tangannya bergerak lincah melintang ke depan Belang, sambil mengeluh kesakitan wanita itu terhuyung lima kaki jauhnya Loh T.J. Ugi, akan ku keremus dagingmu ku minum darahmu sambil memaki kalang kabut Wanita itu menyerbu datang lagi dengan serangan kalap Tergetar perasaan Sumabing, sambil berkelit kian kemari Otaknya berpikir, kiranya aku disangka Loh T.J. Ugi Suheng yang murtad itu Apa wajahku mirip dengan Loh T.J. Ugi? Tapi tidak mungkin, sedikitnya usia Loh T.J. Ugi sudah pertengahan umur Usia kita terpaut terlalu banyak, mana bisa salah kenal Hanya ada satu kepastian bahwa perempuan ini pasti dulu pernah dirugikan oleh Loh T.J. Ugi itu Serta bertelan tes teringat akan ibunya San Ho Ali Ong Fang Lan Tanpa terasa bergidik dan merinding tubuhnya Menurut cerita si maling bintang si bantuan bahwa ibunya dulu pernah diperkosa oleh bangsa T.J. Ugi itu Apa mungkin? Sekali melejit dia menyingkir sejauh dua tombak dan berdiri tegak Dia perlu menenangkan gejolak hatinya Pada saat itulah tiba dua sebuah tandu tengah mendatangi dengan kecepatan bagai terbang Pek koat siangio tanpa terasa mulut Sumabing berseru kejut Tiba dua perempuan gila itu berteriak nyaring terus berlari pergi sekencang duanya Cegat dia membarengi seruan ini, sebuah bayangan melesat datang lewat sampingnya Kontan Sumabing kirim sebuah hantaman keras ke arah bayangan ini Di mana debu dan kerikil berterbangan, bayangan itu kena tersurut jatuh di atas tanah Dia bukan lain adalah guru daripada tinghoan yaitu Pek koat siangio Sambil menggeram gusar Pek koat siangio lancarkan sebuah pukulan keras Segera Sumabing angkat tangan menyambuti dengan kekerasan juga Bum di tengah dentuman menggelegar kedua belah pihak sama dua tersurut mundur satu tindak Dalam mundur setindak itulah Pek koat siangio sudah lancarkan selentikan jarinya lagi Beruntun angin selentikan melengking saling susu menyambar ke depan Terpaksa Sumabing jumpalitan ke samping menghindar Menggunakan kesempatan ini, Pek koat siangio melejit ke depan dengan kecepatan yang susah diukur Kemana kau pergi, tubuh Sumabing juga ikut melesat datang Di tengah udara ia lancarkan pukulan dua lihai membuat Pek koat siangio terpaksa harus meluncur turun Sumabing, apa duaan maksudmu ini kita selesaikan perhitungan lama hektometer Tidak malu kau turun tangan kepada seorang perempuan yang berpikiran kurang waras Malah kau merintangi aku pergi mengejar dia Jikalau terjadi sesuatu di luar dugaan, awas kau harus bertanggung jawab Terperanjat hati Sumabing, jadi benar dua pikiran perempuan itu kurang waras Untuk apakah Pek koat siangio mengejar perempuan gila itu? Tapi kebencian hatinya mendesak dia melakukan langkah dua selanjutnya Maka dengan dingin ia menantang, Pek koat siangio Dua kali hadiahmu yang berharga tempoh hari, biar hari ini ku kembalikan Sinar mata Pek koat siangio Minyalah dua gusar, rambut putihnya juga berdiri kaku Bentaknya keras Sumabing, kau mencari mati belum tentu mencari mati Kita setali tiga uang Baiklah, biar ku sempurnakan keinginanmu itu Bentak Pek koat siangio sambil kirim serangan ke arah Sumabing Karena gusar kekuatan pukulannya seumpama kilat menyambar dan geledek menggelegar Sejak mendapat kiu coan hoan yang cokoh dari pemberian setan barat Luekang Sumabing bertambah berlipat ganda Sekali tulung tangan kekuatan pukulannya juga bukan olah dua hebatnya Terjadilah pertempuran mati dua an yang susah dilerai Keempat gadis pemikul tandu menonton di luar gelanggang dengan muka pucat dan hati berdebar keras Sekonyong dua terdengar suara pekek nyaring yang mengerikan dari kejauhan sana Suara itu benar dua membuat mengkirik dan berdiri bulu roma Serta merta Sumabing dan Pek koat siangio menghentikan pertempuran Wajah Pek koat siangio berubah pucat Sebab sekali tubuhnya meluncur ke arah di mana suara pekek mengerikan itu terdengar Sejenak Sumabing tertegun lalu membatin Apa pekek kesakitan yang mengerikan ini keluar dari mulut perempuan gila itu? Lantas teringat olehnya akan kata dua yang diucapkan oleh perempuan gila itu Tanpa terasa bergidik tubuhnya Sebat luar biasa ia pun berlarian mengejar ke depan Tiga li kemudian di tengah jalan raya rebah terlentang sebuah mayat bergelimang di antara banjir darah Kepala mayat ini sudah hancur tertukul Wajahnya rusak berlepotan darah susah dikenal Sungguh mengerikan dan mengenaskan keadaan ini Rantai hitam panjang itu kini sudah tertanggal dari lehernya Separoh di antaranya terendam di antara merah darah Tubuh Sumabing gemetar keras Pandangannya nanap mengawasi mayat di depannya Sebuah pikiran yang menakutkan merangsang hatinya Sehingga keringat dingin membasai jidatnya Akhirnya tercetus juga perkataannya Siapakah dia air macu meleleh deras di kedua pipi pekoat Sianio Dengan geram ia melotot ke arah Sumabing Lalu membungkut memayang jenazah di atas tanah itu terus masuk ke dalam tandu Sedera keempat gadis ragam hijau berlarian pergi dengan cepatnya Sumabing terlongong dua memandangi noda darah di atas tanah seperti orang linglung Sumas yang kong sebuah suara nyaring merdu membuat Sumabing tersentak dari lamunannya Seorang gadis cantik rupawan yang berwajah pucat tengah berdiri tegak di hadapannya Dia bukan lain ting hoan adanya Nona ting seru Sumabing terharu Sejenak ting hoan menatap wajah Sumabing dengan penuh perasaan kasih mesra Tapi tak lama pula wajahnya berubah membeku Katanya, Sumas yang kong, kau berkukuh hendak berkelahi dengan suhuku Sehingga jiwa suciku menjadi korban Dia adalah sucimu Ting hoan mengiakan Dalam hal ini pembunuhnya Ku nyatakan Penyesalanku Siapakah B.W.E.H.W.A.H.W.E. Tiang Gigi suma kebencian Bing Gemeratak Gusar Serunya Penuh Mengapa ketua B.W.E.H.W.A.H.W.E. mau turun tangan terhadap seorang perempuan yang berpikiran kurang laras Malah turun tangan secara keji lagi Kuliat kau bergebrak dengan suhuku Maka segera aku datang mengejar seorang diri Sayang aku terlambat juga Waktu aku menyusul tiba dia sudah mendapat selaka Dua jana itu baru saja tinggal pergi Sekian jauh aku mengejar tidak kecandak Siapakah nama sucimu ini untuk apa kau menanyakan ini Aku hanya ingin tahu saja dia bernama Lim Syoktin Sumabing menghela nafas lega Katanya lagi Apakah aku boleh bertanya tentang keadaannya selama ini Dia seorang wanita yang harus dikasihani Dia pernah dipermainkan seorang lelaki Dari mana kau tahu dia salah sangka aku sebagai Loh T.J. Ugi Maka dia nekat hendak menempur aku Wajah Ting Hoan beringas katanya penuh kebencian sambil mengertak gigi Benar, Loh T.J. Ugi sudah mempermainkan dia Lalu meninggalkan dia pergi Dia melahirkan seorang anak perempuan yang meninggal tidak lama kemudian Dia sendiri pun menjadi gila Loh T.J. Ugi akan datang suatu hari Pastiku hancur leburkan tubuhnya Eh, bukankah dia adalah Dia murid murtad dari perguruanku Juga musuh besar keluargaku Selama aku masih hidup terbang ke langit Atau menyusup ke bumi Pasti akan ku cari dia sampai ketemu Ting Hoan menghela nafas panjang Ujarnya, mengapa tidak siang dua kau katakan hal ini Kenapa guruku juga menyangkakah sebagai murid Loh T.J. Ugi itu Maka dia turun tangan kepadamu Jadi begitulah duduk perkaranya Setelah pikirannya kurang beres Setiap melihat pemuda gagah ganteng Lantas suciku anggap dia sebagai Loh T.J. Ugi Karena terpaksa maka suhu mengurungnya Dengan memborgo lehernya dengan rantai Sungguh tak duga beberapa hari yang lalu Dia dapat terlepas Maka kita beramai datang mengejar Apakah melihat tegas orang yang membunuh dia Adalah ketua B.W.E. H.W.A. H.W.E. sedikit pun tidak salah Hektometer, aku juga tidak akan melepas dia Oh ya, nona tingku ingat Bukankah gurumu juga tengah mencari piang unsuseng? Benar, kenapa belum lama berselang Aku baru saja berpisah dengan tiang unsuseng? Si orang berkedok yang bersama aku itulah orangnya Si orang berkedok itu adalah tiang unsuseng Begitulah, sebenarnya Baru, sekarang, aku mengetahui Kedok, tapi sekarang kami tidak perlu lagi mencari dia Mengapa tiang unsuseng, T.J. yang adalah duplikat dari W.T. yang kenamaan di Ibu Lim? Tujuan kita dulu adalah hendak minta dia Mengebati penyakit gila suciku itu Sekarang suci sudah menemui bencana Tidak perlu lagi mencari dia Sumabing Manggut II sambil berdiam diri Kata Ting Hoan lagi Tentang kesalahpahamanmu dengan guru kuku Harap sejak saat ini dapat dibikin terang Ya, tentu dapat Sekarang kau hendak kemana menuju ke Bukongsan Apa keperluanmu ke sana? Sejenak sumabing berpikir dan ragu Dua, akhirnya ia berkata Sebenarnya, aku berharap dapat menemukan bunga iblis Bunga iblis Ruting Hoan penuh keheranan Apa bunga iblis berada di Bukongsan? Bukan, konon bunga iblis itu berada di tangan Bu Siang Sinli Justru tempat bersemayam Bu Siang Sinli berada di Bukongsan Berubah air muka Ting Hoan Katanya, Bu Siang Sinli Seorang cian pwe aneh di dalam dongeng Sudah lama tidak muncul di kangong Malah katanya ilmu silatnya setinggi langit Saya umpama kenyataan memang begitu Kukhawatir, sumabing tertawa ewa Katanya, aku tahu tapi besar tekatku untuk mendapatkannya Baik, ku doakan kau berhasil Terima kasih aku harus segera kembali membantu mengurus jenazah suci Silahkan nona Ting Aku juga harus segera berangkat suma siang kong Nona masih ada perkataan apa aku? Aku, kalau ada perkataan apa dua silahkan katakan saja Wajah Ting Hoan merah jengah Bibirnya sudah bergerak hendak berkata Tetapi ditelannya kembali Lalu sambil tunduk dia bermain ujung bajunya Sikapnya kikuk dan malu dua Benar dua membuat orang merasa geli dan tenggelam dalam alunan asmara Mendadak ia angkat kepalanya lagi Seakan tiba dua bertambah besar nyalinya Suaranya halus merdu Ada sepatah kata hendak ku beritahukan kepadamu Coba katakan aku teringat pada waktu kau mengobati lukaku dulu itu Nona terluka karena aku Peristiwa itu selalu mengganjel dalam hatiku Dalam hal ini pasti aku tidak akan melupakan Tidak mengapa tidak tanpa terasa berdepak keras jantung sumabing Entah apa maksud dengan tidak itu Walaupun kaum persilatan tidak mengukui adanya adat istiadat lama Tapi sedikit banyak ada batas duanya Tubuh seorang gadis kalau sudah diraba dan dijamah oleh seorang laki dua Dia, dia harus bagaimana sumabing tertegun Ujarnya, Nona waktu itu aku mengobati lukamu ya Memang mengobati lukaku Tapi seorang gadis memandang kesucian dirinya melebih jiwa sendiri Hakikatnya kita sudah bersentuhan tubuh Aku berkata demikian bukan karena ingin memohon sesuatu Aku hanya berharap supaya kau tahu selama hidup ini Badanku ini tidak akan menjadi milik laki Dua lain jantung sumabing hampir melonjak keluar Keringat membasahi seluruh tubuh Teriaknya gugup Nona Ting, ini, ini Kata Ting Hoan dengan kalem dan tenangnya Sudah ku katakan aku tidak memohon apa dua Asal kau tahu maksud hatiku saja Sudah tentu aku tidak bisa paksa kau untuk mencintai aku Urcapanku sampai sekian saja Harap kau jaga dirimu baik Dua habis berkata sekali lagi Ia pandang wajah sumabing lekat Dua penuh harap lalu tubuhnya melenting tinggi Menghilang di kejauhan sana Adik Hoan, waktu sumabing tersadar Dia berseru memanggil Tapi bayangan Ting Hoan sudah hilang tanpa jejak Serasa ada sesuatu benda yang menimbi sanubarinya Sedemikian berat benda itu sehingga membuat dia susah bernapas Hubungan lelaki-perempuan Antara cinta dan persahabatan Tidak ada batas perbedaan yang jelas Waktu kau merasa resah dan gunda susah tentram Mungkin itulah pertanda cinta Tak peduli dalam keadaan yang bagaimana kamu merangkap pertemuan itu Untuk pertama kali inilah hatinya resah karena cinta Karena cinta telah mebelenggu dirinya tanpa dia sadar sebelumnya Tanpa terasa dia menghela nafas dalam Tengah ia tenggelam dalam renungannya itulah Mendagak sebuah bayangan manusia tengah mendatangi Dengan sempoyongan ke arah di mana sumabing tengah berdiri Waktu sumabing tersadar kaget dan membalik tubuh Bayangan itu sudah tertaut tiga tombak dari dirinya Waktu melihat orang yang mendatangi ini Seketika membaralah hawa amarahnya Menggeser kaki segera ia mencegat di tengah jalan Sambil menghardik keras Berhenti kiranya yang datang ini Bukan lain tenggau adanya Salah satu dari bulim suih yang sejajar Dengan sekui, pak tok dan lemsia Tenggau menurut kata menghentikan langkahnya Terlihat oleh sumabing pandangan kedua Mereka orang begitu redup, napasnya memburu Jidatnya basah oleh keringatnya yang meleleh deras Diam dua terkejut hatinya batinnya Apakah iblis laknat ini terluka parah? Iblis timur, akhirnya kita bertemu juga disini Kau, kau, seru tengbot tergagap Akulah sumabing, murid lemsia suhe Tubuh tengbot terhuyung dua hampir reboh Agaknya dia hampir tak kuat lagi berdiri Sumabing membatin dalam hati Luka iblis ini tidak ringan Entah terluka di tangan siapa dia Maka segera ia bertanya Apakah kau terluka iblis timur Menggigit bibir menahan sakit dan menguatkan hatinya Serunya beringas Buyung, memang lohu terluka parah Kau mau apa hawa membunuh Menyelubungi raut wajah sumabing Desisnya dingin Aku ingin mencabut jiwamu lagi Dua tubuh tengbot terhuyung mundur Geramnya, buyung Kau tidak adil menggunakan kesempatan ini Tutup mulutmu Tidak peduli bagaimana kau hendak berkata Yang terang hari ini kau harus mati Ada permusuhan apa lohu dengan kau permusuhan Hehehe, tengbot Ketawilah dendam sedalam lautan setinggi gunung Tapi sebelum aku turun tangan Harap sukalah kau berlaku terus terang Jawablah beberapa pertanyaanku buyung Kau, dengar Peristiwa pengeroyokan di puncak kepala harimau di gunung Tiam Cong San dulu itu Nguksumabing berjingkrak kaget Ternyata Teng Mo sudah roboh binasa Darah menyembur deras dari dadanya bagai matu air Saking gugup hampir saja bibir sumabing tergigit putus oleh giginya sendiri Tersipu dua ia memburu maju membalikan tubuh orang dan memeriksa dengan teliti Tampak sebuah lubang besar di depan dadanya menembus sampai di punggungnya Bahwa iblis laknat ini terluka dadanya tembus sampai ke punggung masih kuat menutup jalan darah Dan berlarian sekian jauh sampai di situ Kekuatan lukangnya itu benar dua sangat mengejutkan Tapi siapakah yang telah melukainya? Dengan kepandaian dan lukang Teng Mo yang lihai Orang yang mampu mengalahkan atau membunuhnya kiranya hanya beberapa tokoh lihai pada zaman itu Bahwasannya luka Teng Mo itu bukan karena kena pukul atau sesuatu ilmu aneh yang mengejutkan Adalah dadanya itu tertembuskan oleh sebilah senjata tajam Maka dapatlah dibayangkan bahwa si pembunuh itu pasti berkepandaian lebih tinggi dari iblis timur sendiri Saking kegetun dan menyesal sumabing membanting dua kaki Teng Mo adalah salah seorang musuh besar yang ikut dalam peristiwa berdarah di puncak kepala harimau di Tiam Cong San Dari mulutnya lah dia bersiap mengejar musuh dua besar lainnya Sungguh tidak kira sumber yang terpercaya ini pun putus Siapakah yang telah membunuh iblis timur? Angkara murka hatinya beralih kepada manusia yang membunuh iblis timur itu Karena kematian iblis timur maka dia harus kehilangan sumber pengejaran kepada musuh dua besarnya Mengawasi jenazah musuh besarnya yang tergolek mati di tangan orang lain ini Perlahan dua semakin memuncak kegusarannya tangan diangkat hendak menghantam Orang mati dendam ludas Sangat keterlaluan kalau kau merusak jenazahnya sumabing mendingus keras sambil tarik kembali tangannya Terlihat olehnya si orang yang bicara ini bukan lain adalah si maling bintang si bantuan Si Chiampu apa baik dua saja selama berpisah he he Baik dua saja apakah Chiampu tahu tengmu terbunuh oleh siapa? Seketika si maling bintang si bantuan mengunjuk rasa heran dan terkejut Apakah sendiri tidak bisa melihat sumabing menggeleng dengan hampa? Menurut pematku dadanya tertembus oleh senjata tajam Tentang siapa yang turun tangan belum dapat ku ketahui ha Peristiwa besar yang mengegerkan itu Masa kau masih belum dengar peristiwa besar pada saat ini Dunia persilatan sudah menanjak pada akhir jaman Karena di mana dua tersebar keseraman dan kekejaman dengan bawa nyir darah sumabing berkerut alis Tanyanya, wampuan minta petunjuk baru pertama kali inilah sumabing merendah diri Mengaku sebagai wampuan, angkatan rendah, kepada si maling bintang Karena si maling bintang pernah memberitahukan kepadanya bahwa ibunya San Ho Ali Ong Fang Lan masih hidup Bersama itu dia juga menyanggupi untuk membantu mencari jejak ibunya itu Maka sumabing merasa sangat berterima kasih Kata si maling bintang si bantuan serius Iblis timur mati di tangan rasul penembus dada yang diutus oleh perkumpulan yang bernama Jeng Siong Hwe Jeng Siong Hwe Sru Sumabing terkejut Aneh benar nama itu, belum pernah kudengar di kalangan Kang Ho Rasul penembus dada muncul di bulim baru beberapa bulan saja Dalam jangka waktu satu bulan, kaum persilatan dari aliran hitam atau putih yang mati tertembus dadanya oleh sebilah cundrik tidak kurang dari 50 orang Malah parah Korban itu kalau bukan salah seorang pentolan daerah pasti tokoh kosen yang kenamaan Bukankah kepandayan orang yang menampakkan diri sebagai rasul penembus dada itu sangat hebat dan mengejutkan Sudah tentu, iblis laknat berkepandayan tinggi seperti Teng Mo saja tidak mampu membela diri Maka dapatlah kau bayangkan sendiri Adalah yang paling mengejutkan bahwa Sio Lins yang terkenal sebagai pentolan yang merajai dunia persilatan juga tidak luput dikunjungi oleh rasul penembus dada itu Di bawah penjagaan ketat beratus murid lihai dalam kelenteng itu, masih dengan leluasa dia menembuskan senjatanya di dada Lio Hong Hwe Sio kepala pengawas dari Lohontong dan dua muridnya Benar dua ada peristiwa besar ini seluruh dunia persilatan sudah geger dan gempar Sayang net cukuping bukurang jeli Perkumpulan macam apakah Jeng Siong Hwe itu teka tekis Apakah pemimpinnya tiada yang tahu dingin perasaan sumabing Bahwa BWE HWA Hwe sudah merupakan perkumpulan rahasia di kalangan Kang O Kini muncul lagi sebuah Jeng Siong Hwe yang serba misterius dan menakutkan Apakah tujuan Jeng Siong Hwe pembunuhan berdarah itu masih merupakan teka teki Menimbulkan Kancah Jeng Siong Hwe membunuh Teng Mo sehingga aku kehilangan sumber penyelidikanku untuk menuntut balas Perhitungan ini, apakah kau hendak menagih pada mereka sudah tentu buyung sudahi saja Saat ini yang terpenting adalah mencari jejak ibundamu Kalau ibumu masih sehat Wah alfiat ku percaya takkan ada seorang pun musuh besarmu dapat lolos Sikap sumabing menjadi lesu dan bersedih Harapan ibu masih hidup agaknya sangat kecil Mengapa kalau dia orang tua masih hidup Selama puluhan tahun ini mengapa tidak kelihatan jejaknya Mungkin setelah meninggalkan Tiam Chong San masih tidak luput dari tangan kejam para musuh dua Itu juga mungkin Tapi bagaimana juga harus diselidiki sampai seterang duanya Kata si Maling Bintang Sudah banyak tempat ku jajaki Sampai sekarang masih belum dapat ku peroleh Dengan penuh ap rasaan harus sumabing memberi hormat kepada si Maling Bintang Ujarnya, kebaikan Ciam Pual Selamanya akan kuingat dalam lubuk hatiku buyung tidak perlu Untuk menenteramkan sanubari maling tua inilah aku berbuat begitu Dulu kalau aku tidak terluka parah dan belum pulih lagi tenagaku Mungkin perkembangan selanjutnya bisa berubah Hehe, yang lalu tidak perlu diperbincangkan lagi Mari ke kota di depan sana mencari warung dan minum arak Untuk menghilangkan kesal tanpa menanti jawaban sumabing lagi Segera ia berlari ke depan Sekilas sumabing melirik ke jenazah Teng Mo terus mengikuti di belakangnya Tak lama kemudian mereka sudah memasuki sebuah kota besar yang ramai Kedua tua muda itu bersama memasuki sebuah rumah makan Jui Leiki Mereka mencari sebuah tempat duduk di samping jendela di pojok sebelah sana Tak lama kemudian arak dan hidangan sudah memenuhi meja di hadapan mereka dengan lahapnya Tanpa bicara mereka gegara semua makanan yang lezat dan nikmat Suasana dalam rumah arak itu sangat ramai dan penuh dengan para pengunjung rata Dua mereka tengah memperbincangkan sepak terjang jeng siong hawe Wajah mereka rada dua mengunjuk rasa takut dua dan seram Sekonyong dua suara keributan dalam ruang makan yang gaduh itu sirap Seketika keheningan seram mencekam sanubari setiap hadirin Sedemikian sunyi senyap seumpama jarum jatuh pun dapat terdengar Suara si maling bintang si bantuan berbisik gemetar Sudah datang tanpa terasa tergerak dan berdepak hati sumabing Pandangannya menyapu seluruh ruang tampak wajah semua hadirin Pucat ketakutan matanya nanap memandang ke arah tangga loteng Eh, di ujung tangga sana berdiri tegap dengan angkernya seorang seragam putih Dengan mengenakan kedok putih pula Bagi kaum persilatan kalau kepandainya tidak sangat tinggi Diandalkan jarang ada orang yang suka mengenakan pakaian serba putih Sebab warna putih sangat menyolok mati di siang maupun di malam hari Jubah panjang di depan dada orang aneh ini tersulam cundrik berwarna merah darah Rasul penembus dada tanpa terasa sumabing membatin dalam hati Bahwa rasul penembus dada terang dua an muncul di atas rumah makan itu benar dua di luar dugaan semua orang Serta merta sumabing merasakan ketegangan hati Perlahan dan pasti rasul penembus dada melangkah mantap di antara meja dua makan yang penuh diruduki para tamu Bagai dewa kematian yang tengah mencari sasarannya Di mana ia lewat orang dua itu menunduk kepala tidak berani beradu pandang Semua orang bertanya dua dalam hati maut kematian bakal menimpa kepada siapa Dua lubang bundar di atas kedok putihnya itu memancarkan sinar matu dingin berkilat dua bagai tajamnya pedang yang menciutkan nyali orang Kedua bola matu sumabing membelalak bundar dan bergerak mengikuti gerak tubuh rasul penembus dada Tiba dua ia merasa dua sinar dingin dari sorot matanya itu tengah bentroh, merinding dan berdiri bulu kuduknya Batinnya, apa aku yang dituju? Belum lenyap pikirannya ini sorot matu orang sudah beralih ke tempat lain Setiap hadirin seolah dua tengah menanti hari kiamat yang menakutkan Suara derap kakinya yang seperti disengaja berkeresekan di atas papan loteng Seakan irama kesedihan yang mengantar arwah kematian mendetam di hati setiap hadirin Suasana mencekam hati serasa membeku Dasar sifat sumabing memang congkak dan angkuh Tak kuat ia menahan suasana yang mencekam hatinya ini Bergegasia bangkit dari tempat duduknya, baru saja Tersipu dua si maling bintang menekan pundaknya dan menyuruhnya duduk kembali Akhirnya suara derap langkahnya berhenti Rasul penembus dada berhenti di samping sebuah meja besar di sebelah timur sana Sekeliling meja besar ini sudah padat diduduki orang Yang berduduk di tengah adalah seorang berpakaian perlente dari kain sutra yang mengkilap berusia lanjut Kedua sisinya duduk dua perempuan muda yang memulas mukanya dengan pupur tebal Di hadapan si orang tua berduduk dua orang tosu Di baris belakang mereka berdiri jajar empat laki dua yang berpakaian sebagai centeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!